Terima kasih telah menonton Fokus ke bisnis ya Jadi Buat teman-teman yang saat ini selama ini mungkin tidak tahu Genjang karir di Milagros Jadi Milagros punya genjang karir ya Di sini Jadi bagaimana kita memaksimalkan potensi penghasilan di Milagros Di sini semua berlal untuk punya karir Jadi ada bonus mingguan, bulanan, tiga bulanan, tahunan Jadi di Milagros ini kita mau apa? Bonus bulan mingguan bisa ada Bonus bulanan ada, bonus tiga bulanan ada, bonus tahunan ada Terus ada karir Nah buat teman-teman yang saat ini mungkin tidak tahu karir di Milagros Milagros punya karir dari leader sampai director Jadi leader penghasilannya berapa? Core leader, leaders club, executive, manager, director Terus di sini kita bisa lihat ya Yang di sini Dilihat ya Ada penghasilan yang bisa kita trai ketika kita mempunyai karir Di sini ada leader Kalau omsetnya 25 dus Itu bonusnya bulanannya 300 Kalau kita punya tim Kalau kita 25 dus kita sendiri Tidak punya tim Berarti bonusnya lebih besar Karena cashbacknya 36 ribu Kalau ini ya 15 ribu ya Cashbacknya 36 ribu x 25 Terus Kalau core leader Dengan omset 75 dus sebulan Penghasilannya 2.250.000 Mungkin masih kecil Karena omsetnya juga masih kecil Nah kalau pengen besar ya minimal leaders club Jadi kalau pengen-pengen buat pegangan hidup Minimal teman-teman bisa mengejar karir di leaders club Qualified tapi Dengan omset 350 Itu potensinya bisa 15 juta Ya kan Nah Di sini bisa diraih sendiri Atau dengan tim Kalau teman-teman Wah saya Saya gak pengen ribet Saya raih sendiri Saya langsung omset 350 Boleh silahkan Tapi ada Plus minusnya Kalau anda raih sendiri Suatu saat ketika kita tidak bisa Bekerja Otomatis omset 350 itu hilang Tapi kalau kita punya tim Meskipun kita Ada satu acara Atau mungkin kita Ada resiko kita sakit Timnya tetap jalan Ya otomatis Omset 350 itu masih ada Itu kalau leaders club Kalau pengen naik lagi Ya minimal executive Executive leader Itu penghasilannya bisa 67 juta Jadi buat teman-teman Oh ternyata Milagos itu bonusnya gede ya Iya kan kita taunya ada cuma jualan aja Jualan bonus harian Bonus mingguan Padahal ada bonus bulanan Tiga bulanan Tahunan Terus ada manager Manager itu bisa 200 juta Kalau qualified ya Itu bisa 200 juta Terus paling tinggi di director Ya kalau misalnya teman-teman Pengen maksimal Ya Pengen impiannya besar Teman-teman Berjuang Sampai director Potensi penghasilan bisa 1,6 Bayangin aja Kalau setiap bulan Teman-teman bisa Punyai penghasilan 1,6 Ya kan Pasti Teman-teman Ya kan Mempunyai suatu impian Yang Sangat besar sekali Dan Ini Semua ini Bisa diraih Ya ini ada suatu yang Yang mudah Buat teman-teman Ya kan Saya punya Namanya Miracle Program Ini kalau teman-teman Saya Saya tanya Kalau teman-teman Sukses itu Sukses 5 tahun 1 tahun sama 6 bulan Kira-kira milih mana 6 bulan 6 bulan ya Berarti masih normal Ini penghasilannya cepat Nah Tapi bagaimana caranya Teman-teman bisa melihat ini Di Miracle Program Nah Kalau teman-teman ingin 6 bulan Meraih Executive Leader Qualified Driven Yang pertama Kita tidak bisa Merubah orang lain Sebelum kita berubah dulu Ya Artinya kita harus Jadi core team Seorang core team Saratnya harus Diamond Diamond itu 7 dus Harus punya 7 dus Pribadi Itu intinya itu Kalau belum 7 dus Ya susah Karena ini duplikasinya 7 dus Diamond Terus yang selanjutnya Harus mempunyai 7 kebiasaan Yang harus dilakukan Seorang core team Karena kita Tidak bisa Bekerja sendiri Ya kan Seorang manager Di sebuah perusahaan Besar pun Dia punya team Tidak bisa Manager kerja sendiri Supervisor kerja sendiri Ya kan Apa Istilahnya Semuanya Pasti punya team Nah Yang pertama Yang dilakukan adalah Mempunyai dream book Harapan saya Kalau teman-teman ingin 6 bulan Meraih Executive Leader Qualified Ya Teman-teman harus bikin ini Dream book Buku impian Karena saya tahu Teman-teman kan Punya impian masing-masing Kan beda-beda Impiannya Tidak mungkin Sama seperti saya Ini impian dream book ini Ini sudah saya buat 2004 Ketika saya masih Bekerja di salah satu Perusahaan di kota Semarang 2004 saya bikin Orang lain Mengatakan saya gila Tidak apa-apa Karena waktu itu Saya diajari Bagaimana cara Bikin dream book Dream book itu adalah Impian Ya Saya tahu Ketika saya bekerja Gaji saya berapa Terus Kalau seandainya Saya hanya mengandalkan Gaji saya Mungkin impian saya Tidak akan tersampai Makanya saya harus punya Dream book Impian ini Nah Waktu itu saya bikin Ya Cuman ini Sudah saya perbarui Tahun 2022 ini Karena waktu itu Dream booknya sudah Ya namanya album Kalau sudah lama Tidak dibuka Kan Fotonya rusak ya Buram Umur Tapi kemarin Saya buka kan besar Jadi kalau teman-teman Dikin dream book Jangan yang besar-besar Pasti nanti ada alasan Malos Apot Nah kan gitu Nah ini saya bikin yang kecil Biar teman-teman Tidak punya alasan lagi Kalau teman-teman masih Punya alasan Wah apot pak Muntu gede pak Ini-ini ya Berarti teman-teman Tidak punya inisiatif Untuk memperbanu Dulu besar Akhirnya saya buat kecil Ini harganya murah Cuma 30 ribu Ini dream Apa 30 ribu Tapi jangan lihat Lihat albumnya aja Tapi lihat Suatu usaha Ya Di sini ada impian Mungkin kecil Kalau pak Pengdui impian HP Tidak ditulis Tidak apa-apa Karena waktu itu Saya Mengimplantasikan Waktu itu Tahun 2004 Itu kan Pakainya BB Apa HP kecil ya Saya punya Gambar ini Saya tempel Satu saat Saya harus punya Android Dulu saya HP-nya itu HP apa Hightech Apa-apa ya Yang ada HP-nya Ada TV-nya Itu Nah Harganya singkat ya Itu HP saya Punya itu Datanya Luar biasa Harganya 1,6 Waktu itu ya 2004 Terus Dreambooknya Punya motor Waktu itu Motor saya masih Supra Ini Ovario Terus Datanya Asik ya Matic Terus Nah Mulai Mencoba untuk Mempunyai Impian Jadi Ini Gambar ini Tiga lantai Ini sudah 2004 Kalau ini Asli Gambar ini Asli Pak 2004 Orang Wong Ngedan Wong Gajinya Cuman Rung Juta Impiannya Tiga lantai Iya kan 2004 Memang Saya lama Belum terwujud Belum terwujud Baru terwujud 2019 Semarin Tiga lantai Tapi Rumah saya Baru dua lantai Iya kan Artinya gini loh Bapak Ibu Impian itu Setinggi Langit Atau setinggi Langit 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 Harus setinggi Langit Kenapa Kalau Misalnya setinggi Langit Kalau jatuh Jatuhnya Di antara Bintang-bintang Jadi di bawahnya Di bawahnya Langit Iya kan Artinya Ketika tidak bisa Tiga lantai Ya dua lantai Dulu Iya kan Harus punya dream Nah kalau Teman-teman Sebetulnya di rumah RSS Besok Belinya cuman Kemah Seperti itu Iya kan Dulu punya impian SUV Saya dulu sama Pak Yerda itu Sukanya Ya kan Kalau ada dealer mobil Yuk kita Masuk Bermobil 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 Rumah Pokoknya rumah Saya pernah ke Citraben itu Ada teman saya Ke Citraben Bawa saro Ya kan Menyetrim Ya kan Pertanyaan berani Melakukan Yang paling mahal Yang utanya paling mahal Disini paling mahal berapa Padahal Punya uang Dulu impian saya SUV Sekarang Alhamdulillah Sudah punya 4 Zero Sudah punya Fortuner Ya kan Karena dream Impian Berani bermimpi Terus Update lagi Punya BMW Seri 4 Nah gak tau kapan Yang penting saya Punya impian Ya kan Dan impian itu Harus diceritakan Biar nanti apa Banyak yang mengingatkan Kalau gak saya ceritakan Teman-teman Gak pernah tau impian saya Keliling ini Punya rumah Kos-kosan 20 kamar Ya kan Saat ini Baru punya Kontraan Saya punya 5-6 Kontraan Belum kos-kosan Terus Kaabah Gambar kaabah Ditempel Dulu tahun 2004 Semuanya Gambar kaabah Alhamdulillah 2018 Baru Terwujud Ya lama sih Ya kan Tapi kan Saya melihat teman-teman saya Ya kan Dari kerja 2004 Sampai sekarang Ya kan Ya hidup sih Ya punya rumah Hidup sih Punya rumah sih Punya mobil sih Tapi ya Standar Ya kan Tidak bisa Seperti yang Impian yang diharapkan Seperti itu Terus Jadi pengajar Dulu saya Impian saya jadi pengajar Pengusaha Padahal saya waktu itu Masih jadi seorang karyawan Tapi impiannya sudah Terim-tinggi Ya kan Terus Sering bertemu sama Orang-orang yang sudah Punya pemikiran sukses Ini saya ini Nah Jadi sudah terbiasa Jadi Pakai jas Ya pakai jasi Padahal tidak punya uang Tapi kan Kita punya pikiran Bagaimana suatu saat Kita tidak mikir Satu dua bulan Atau satu dua tahun Tapi suatu saat Ya kan Kita tidak bisa Merubah masa lalu Tapi kita bisa Merubah masa depan Saya tidak tahu Dulu saya seperti apa Saya seperti apa Tapi hari ini Ya kan Atau besok Kehidupan kita Akan bisa Keliling dunia Dulu itu hanya Hanya gambarnya saja Gambarnya ada Paris Ada Perancis Ada Amsterdam Seperti itu kan Itu gambarnya Kok tempel 2004 sudah tak tempel Ya kan Terus 2004 2010 2000 Sampai 2000 Berapa ya Kemarin 2016 2016 Saya pertama kali Ke Korea Selatan Korea Selatan Bulan November Itu dingin Musim salju Teman-teman Sudah pakai sepatu Karena saya Tidak pernah ke luar negeri Saya ke luar negeri Pakai sandal Makanya Wah Pak Handi kuat Ya kuat Padahal kedinginan Soalnya waktu itu Saya tidak tahu Ketika turun pesawat Ternyata Kopernya sudah Bawa di hotel Sepatu saya Ada di koper Saya bawa sepatu sandal Ya itulah pengalaman Tapi alhamdulillah Dari pengalaman itu Setiap 3 bulan Ke luar negeri Setiap 3 bulan Ke luar negeri Mungkin hari ini Saya sudah Keliling dunia Sekitar 20 negara Bayanginlah 20 negara Dari tahun 2016 Sampai 2020 Terakhir Kemarin 2020 Ke Dubai Ya kan 2020 Sampai 2022 ini Kita Ada pandemi kan Nah besok Besok Mei ya Tanggal 25 Insya Allah Kita rombongan Milagros Ke Korea Mau launching produk baru Gak tahu produknya apa Nah Gara-gara impian ini ya Nah ini bisa lihat Ya kan Ada di Swiss Ada di Amsterdam Ada di Korea Selatan Ada di Paris Gara-gara impian Kalau kita gak punya impian Kita gak punya tujuan Ya hidup kita Seperti orang yang gak punya tujuan Ya mungkin Terus impiannya Di-update lagi Pengen tidur Di uang Di uang 1,9 M Ya kan Nah itu Di-update impian Berarti saya harus Direktur Kali-update Seperti orang yang bagus Terus belindo maret 10 Jangan 1 10 Jangan tanggung-tanggung Impian itu jangan tanggung-tanggung Saat dia nyampe 10 1 dulu gak apa-apa Ya kan Yang penting impian dulu 10 Nanti kan Perlahan-lahan Yang penting berani dulu Punya rumah makan 10 Gak apa-apa Punya Pertanangan ayam modern Ini dream upgrade saya Terus punya Pertanangan sapi modern Terus yang terakhir Punya podok santren Modern Ini upgrade Dream saya Kemarin ketika saya Dream saya ini Saya kasihkan anak-anak si istri saya Lalu di sholat kan Apa Ditertawain Yang terakhir Yang ditertawain Apa itu Podok santren Walah apa-apa Orang tau ngaji ya Tidak apa-apa Artinya Kita punya dream Kita punya dream Ya mungkin nanti Yang apa Yang memakai orang-orang lain Tidak apa-apa Yang mungkin dream kita Bisa Mempunyai Sepodok besar Ya kita gak tau kapan 2, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun Lihat Nanti Mungkin 5 tahun lagi kita ketemu Ya apakah impian saya sudah terwujud Silahkan Ingatkan saya Ingatkan saya Kalau teman-teman gak Bikin ini ya Saya gak akan ingatkan Jadi Buat teman-teman Kalau teman-teman impiannya Bikin tercapai Anda harus bikin dream Impian Ya kan Karena Kita disini adalah Mempunyai sebuah bisnis Besar Yang bisa kita jalankan Dan Kita bisa sharingkan Di Sosial media Kalau disini Sekarang ini kan kita Namanya bukan Network Marketing Tapi namanya Social Commerce Social Commerce Jadi kita bisa Men-sosialisasikan Di Di E-commerce Di Dunia istilahnya Kataklis Atau apa Jadi potensi pasarnya Sangat cukup luas Jadi Sebenarnya Sukses itu tergantung Teman-teman Ada kemauan gak Makanya Jangan prospek kemana-mana dulu Tapi anda harus jadi Corting dulu Terus yang kedua Anda harus Bikin Dreambook Tapi apa Harus punya Daftar nama Minimal 100 lah Bikin daftar nama Kok aku sedu Diring HP Itu bukan daftar nama Daftar nama Pindah dari HP Ke Buku Karena kalau tidak Dipindah di HP Ke buku Biasanya lupa Anda tulis Namanya Disini ada Namanya Zulfikri Aceh Terus saya tulis Nomor HP-nya Terus tulisannya Butuh uang Berarti Prospeknya ke bisnis Jadi saya Prospek Zulfikri Telepon Bro Saya punya bisnis ini Bro Potensi hasilnya Sekian Ini Saya kirim Karena dia butuh uang Nah Ada juga Yang Ray Ya kan Ray Bandung Punya uang Jadi kalau dia punya uang Saya fokusnya Tawarin Produk Kalau tawarin bisnis Pokoknya sudah punya uang Tertarik Tapi kalau tawarin produk Siapa tahu Lewat produk Dia nanti Ketika cocok Dia bisa promosi ke Teman-teman saudaranya Lewat Sosial medianya dia Karena dia sudah punya Jadi lewatnya harus berbeda Kalau orang punya uang Ya kan Orang punya jabatan Tawarin ke produk dulu Maksudnya Tapi kalau orang yang butuh uang Tawarin ke bisnis Nah produknya nomor 2 Minimal 100 Jadi coba Ini ada Mbak Sari 100 Ya kan Pak Eda 100 Ya kan Terus Mbak Ali 100 Ya kan Mbak Rita 100 Itu sudah ada 400 Kalau dikerjakan secara maksimal Itu bisa Selama ini kan kita belum maksimal Terus Yang ketiga Presentasi Kita bisa presentasi online Bisa presentasi offline Ya kan Kalau mungkin Teman-teman Pak saya sibuk nih pak Saya gak bisa ketemu orang Mungkin online Presentasinya Ya kalau online Biasanya lebih sering kan Lebih gampang kan Sehari bisa 10 Sampai 50 presentasi Kalau online Tinggal presentasi Dikirim-kirim Kan gitu kan Kan gampang Langsung ser Kirim Di Facebook dikirim Di mana dikirim Di Facebook Teman-teman Yang saya ajari Ya Anda buka linknya Hongkong Anda buka linknya Taiwan Anda buka linknya Korea Klik TKI Korea Klik TKI Hongkong Bikin Ada grup tau Anda masuk ke grup dia Ya kan Ketika masuk ke grupnya dia Jangan langsung frontal Kalau Anda langsung frontal Langsung nanti Bumpa lari lagi Jadi ketika dimasukkan ke grup Anda masuk Terus Anda messenger satu-satu Kenalan dulu Ya kenalan sama Olangkuan TKI Ya kenalan Ngobrol Terus boleh nggak saya Ada informasi nih Barangkali bisa bermanfaat Kalau ya oke Dia menerima Kita pelan-pelan Maksudnya Paham nggak Ya kan Jangan terus Kita masukkan grup Langsung kita share Di grup Besok dikeluarkan lagi Anda siapa Harus face to face Jangan di grup Dari messenger ke messenger Dan harus pelan-pelan Karena jangan sampai Anda dikeluarkan Atau di blokir Seperti itu Jadi itu online Kalau offline Anda bikin tulis Data nama Anda Misalnya offline nih Satu minggu Anda memang fokus Kerjakan usaha ini Konsisten Ini potensinya Sangat besar Teman-teman Kalau teman-teman Lihat Potensinya Sangat besar sekali Apalagi Di Milagros Ada 4 produk Ada Milagros Ada Merang Ada Prodeslim Dan ada Pekolagen Ini Prodeslim Pekolagen Lagi booming nih Momentumnya bagus Buat teman-teman Yang Prodeslim Buat orang-orang Diet Saya turun 5 kilo Kelihatan nggak kelihatan Cuman ininya Kendur Ininya kendur Saya lihat Imbang 88 Tadinya 93 Wah lumayan Yang ini aja Artinya Saya minumnya Cuman satu sehari Itu pagi Teman-teman kemarin Pak Kita apa-apa 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 Karena di Prodeslim ini kan Nggak membuat orang Jadi mudah kenyang Eh Pak Istilahnya mudah lapar Nggak mudah lapar Kenyang terus Terus Presentasi itu bisa 15 kali sebulan Atau 30 kali sebulan 15 kali sebulan itu Silver planner Kalau 30 kali sebulan itu Gold planner Ini ada penghargaannya loh Cuma presentasi itu ada penghargaannya Pengharganya kapan? Tanggal 25 Juli Ada presentasi Seminar Namanya Dream Miracle Dream Di Putra Solo Itu dihadiri Sekitar 500 peserta Kalau ini Kalau ini Sudah presentasi Sebulan Ya gampang toh Kalau 15 kali presentasi Kalau dilakukan 3 bulan Berarti ada sebulan Ada 45 presentasi Kalau nggak pernah closing Berarti tidak presentasi Kan gitu kan Kan gitu Kalau orang sudah Seperti saya nih Saya tahu dia presentasi Atau enggak Meskipun nggak laporan Saya tahu Dari closingannya Kan 1 banding 5 Hukum pari itu kan 2 banding 10 10 orang presentasi 2 closing Kan gitu kan Ya kan Jadi Kalau kita-kita Itu tahu Makanya Kalau misalnya Bagaimana Pak Supaya Laporan ini Sebenarnya gampang Kalau teman-teman Nulis laporan Presentasi Tapi nggak pernah Berarti presentasinya Ada yang masih Gampang kan Misalnya nih 15 kali sebulan Berarti paling tidak Itu ada closingan Dalam sebulan itu 3 sampai 4 Kalau sebulan 15 kali Sebulan 15 kali Itu berarti Sehari berapa Eh 2 hari Sekali ya 2 hari sekali Presentasi Padahal kita Karena belum tentu Orang bisa closing Yang penting presentasinya Jadi presentasinya Yang diperbaiki Bukan closingannya Yang diperbaiki Kalau closingnya Diperbaiki Ya kan Anda closing Presentasinya Bagaimana Tapi kalau presentasinya Oh konsisten presentasinya Kok belum closing Ada apa Caranya bagaimana Baru nanti kita perbaiki Jadi presentasinya Yang diperbaiki Ya kan Apa ya Konsisten Kontinuitasnya Itu diperbaiki Untuk presentasi Karena saat ini Aktivitas Saya lihat Aktivitasnya Teman-teman Berkurang Presentasinya berkurang Makanya closingnya berkurang Kan kelihatan Oh jangan closing Closing Lama pernah presentasi Kan gitu Kalau orang sering presentasi Pasti sering closing Kenapa dulu Booming milagros Karena ya presentasi banyak Kan gitu Kalau sekarang Ya orang hanya Nunggu gawang Istilahnya Masih presentasi 10 Ya kan Berarti Mandetnya sebulan Kan gitu Presentasinya 10 10 kali Dalam sebulan Ya kan Nunggunya sebulan Mana ya Nggak ada persenat lagi Mana nggak pernah Dalam dunia bisnis Teman-teman harus Ketahui Pelanggan itu Tidak ada yang abadi Ya Pelanggan itu Tidak ada yang abadi Contoh ini Ada dokter Rita Mau tanya sama dokter Rita Dokter Rita itu kan Seorang dokter gigi Ya kan Ada nggak Dulu yang Berobat di dokter Rita Yang jadi pelanggan dokter Rita Customer gigi Terus sudah nggak berobat lagi Ada nggak Banyak kan Artinya dokter Rita pun Kalau mengandalkan Pelanggan-pelanggan lama Ada yang sudah meninggal Ada yang giginya sudah bagus Maksudnya giginya bagus Dicokal lagi Dan berobat lagi Kan nggak mungkin Harus Tambahin pelanggan-pelanggan baru Customer-customer baru Bener nggak Iya kan Nah Nah itu bagaimana ketika Customer itu baru Ya kita harus promosi Orang-orang baru Gak bisa Cuma mengandalkan Dua mitra Kanan-kiri Jadi leader Kelak Ya kan Yo yang siji jalan Siji pincang Muntabir siji Dua-duanya nggak jalan Dua-duanya nggak jalan Nggak bisa seperti itu Karena saya mengalami Saya pernah punya Eksekutif Leader Qualified Meninggal Ada Omsetnya udah besar Meninggal ketika Saya di Turki Saya protes Bisa nggak saya protes Kok bisa meninggal Itu udah resiko Terus ketika Dialihkan ke istrinya Dialihkan ke istrinya Kira-kira Istrinya bisa lah Langsung backup bisnisnya Tentu Nggak bisa Omsetnya ketika itu Waktu itu 800-900 dus Sebulan Langsung turun 600 Turun 700 Saya Gimana menghadapi ini Saya Sampai aja Saya tinggal promosi Orang-orang baru Bagi Bagi istrinya Bagi istrinya Omsetnya drop Tapi bagi saya Nggak drop Karena saya punya pengganti Orang-orang baru Saya bilang sama istrinya Mbak Tolong presentasi lagi Tolong presentasi lagi Tapi belionya Tidak Istilahnya Tidak Istilahnya Belum 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 Baru sekarang sadar Sekarang omsetnya 300 Dari 800 Artinya pelanggan Tidak ada yang ngebadi Leader juga Tidak ada yang ngebadi Saya nggak tahu Besok-besok Kita halal-hal Besok Misalnya Buka bersama Besok Tahun besok Masih ada Nggak Di teman-teman Maksudnya Masih ada Itu Masih Di Milados Atau Sudah Muntaber Kan Kita nggak tahu Muntaber Itu mundur Tanpa berita Karena Tetanus Terdaftar Tanpa Bonus Terus Harus punya Pelanggan RO Minimal Lima Kalau Menjadi Seorang Core Team Ya Seorang Core Team Harus punya Pelanggan RO Lima Gimana caranya Kalau kita Presentasikan Nanti kita Ketemu Pelanggan Ketika kita Ketemu Pebisnis Membaca Buku Minimal 30 menit Sehari Bapak Ya kan Saya yakin Teman-teman Banyak Anggur Baca Buku Daripada Baca Buku Buat Apa Baca Buku Itu Gunanya Ketika Anda Seminar Anda Menjadi Seorang Manager Itu Anda Ketika Ngomong Itu Kelihatan Seorang Leader Itu Pembaca Buku Atau Tidak Itu Kelihatan Ketika Di Panggung Terus Hadir Di Seminar Harapan Saya Teman-teman Disini Kita kan Ada Seminar Online Jam 20-30 Ini Namanya Ngemil Anda Buka Youtube Klik Pilagos Indonesia Ikut Aja Diem Aja Kalau Anda Aja Diem Aja Semuanya Menang Ikut Terus Kerja Hati Nah Terus Ini Ada Strategi 6 bulan Jadi Executive Leader Qualified Leader Baliknya Ini Bulan Pertama Bulan Pertama Anda Menjadi Core Team Anda Sudah 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 Dream Book Ya Kan Daftar Nama Punya RO5 Terus Yang kedua Bulan kedua Anda Punya Empat Orang Yang Core Team Empat Orang Yang Empat Jalur Kalau Teman-teman Yang Sudah Punya Peringkat Empat Jalur Belum Punya Peringkat Gimana Saya punya Empat Jalur Core Team Core Team Core Team Kalau Satu Orang Core Team Punya Lima Lima Pelagian RO Berarti Kalau Empat Orang Core Team Berarti Punya Lima Sama Kali Empat Berapa Dua Lima Berarti Berapa Berarti Qualified Apa Lider Terus Di bulan Ketiga Empat Tadi Empat Core Team Tadi Mempunyai Setiap Setiap Jalur Mempunyai Empat Core Team Juga Berarti 16 4 Kali 4 16 16 Core Team Punya Pelanggan RO 5 5 Kali 16 Berapa 80 Berarti Qualified Apa Core Leader Ya Sebenarnya Simple Jadi Kuncinya Di Core Team Core Team Ini adalah Team Intim Terus Bantu Dia Bantu 16 Tadi Setiap Jalur Punya 4 4 4 4 Kali 16 Ketan 64 Sudah Anda Kerja Sampai 64 Core Team Jadi Anda Bisa Leader Sampai 64 Core Team 64 Kali 5 Itu 320 Ditambah 380 Ya kan Yang 16 Tadi Itu Berarti 80 Tambah 320 Sekitar 400 Tambah 20 Tambah 5 Berarti 425 Anda Berperingkat Leader Lab Qualified Nah Kalau Anda Naikkan Lagi Yang 64 Kali 5 Itu Sekitar 256 Core Team Di Kali 5 Itu RO Sekitar 1250 Berarti Anda Qualified Executive Leader Kalau Executive Leader Bonusnya Berapa? Ya kan? 60 Berapa? 67 67 Nah Kalau Anda Bisa 1024 Core Team Di bulan Kenam Itu Bonusnya 81 Cuma 6 Bulan Kerjanya Bayangin Coba Cari Dimana Kita Kerja 6 Bulan Bonus Kita Setiap Bulan Bisa 80 Juta